di tulisan renesans. Oke, fokus lagi. Hmm, tanganku capek. Namaku siapa tadi? Ayolah. Hah? Apa? Ini penyiksaan. Hmm, tidur sebentar bisa kali ya. Uh, siapa sih yang nyalain lampu? Tunggu deh, itu sinar matahari. Yap, aku pasti ketiduran tadi. Siapa itu bayangan di HPku? Nggak mungkin aku sekolah kayak gini. Hmm, belajar semalaman memang paling parah. Hah? Bau harum apa ini? Ada sesuatu di sini yang kubutuhkan sekarang. Yes! Hei, itu bukan untukmu. Kamu bergadang lagi. Hmm, demi dapat nilai. Hmm, bikin sendiri aja deh. Setoples madu segar. Mungkin aku masih punya harapan. Pertama, campur bahan-bahan dalam mangkok. Ambil satu sendok makan kopi tumbuk. Dan sedikit madu. Biarkan madu menetes dari sendok ke atas kopi tumbuk. Lalu tambahkan sedikit air. Semua bahan harus tercampur rata. Ambil kapas dan bagi dua. Lalu masukkan ke mangkok hati-hati. Kapas harus terendam ya. Lalu taruh kapas pada kantong mata. Hmm, kafein itu manjur buat mata sembab. Dan kini, tunggu. Cantik itu butuh kerja keras. Terus, aku kayak... Lily, ku telepon lagi nanti ya. Lily, kamu ketiduran lagi di meja dapur? Apa? Matamu? Apapun yang kamu kerjakan selalu sukses. Yes! Kopi memang yang terbaik selamanya. Wah, tinggal beresin tugas ini. Terus makan siang. Wah, Annie cantik banget. Wow, Annie. Rambut keritingmu cantik. Makasih. Cuma pengen coba gaya baru. Oh, rambut Annie spektakuler. Annie, penampilan ini pas banget buatmu. Ah, stop. Gak usah ngelayu deh. Rambutku lurus-murus aja nih. Bosan. Hey, pulpen ini pasti bisa ngerubah rambutku. Cukup gulung rambutku dan tunggu sebentar. Tara! Oh, kayaknya gak berhasil. Yah, kecewa lagi deh. Ah, mendingan balik ngerjain tugas. Oke, aku tulis jawabannya. Yah, pulpenku macet. Kutiup aja, semoga bisa. Hei, kamu punya pulpen cadangan. Wah, maaf. Cuma ini satu-satunya. Apa? Pinjem pulpen dong. Wah, kok kamu sedih? Besok sama rambutku yang gini-gini aja. Oh, cuma itu. Aku bisa bantu kok. Lihat. Pertama, cukup ambil sebagian rambutmu. Gunakan dua jari dan gulung rambut pada jarimu. Lalu, ujungnya dimasukin. Terus, tarik ke bawah supaya erat. Wah, gampang. Gak sabar lihat hasilnya. Stop, jangan dibuka dulu. Harus tunggu sehinggaknya semenit. Oke, waktunya menghitung mundur. Oke, sekarang buka deh. Wow, jadi keriting beneran. Kini aku bisa ngeriting semua rambutku. Alva, keritingnya pas banget sama kamu. Makasih, Annie. Ini semua berkat kamu. Sama-sama, Alva. Nah, sekarang PDKT lagi. Hei, dia kemana? Ah, seriusan deh. Nyebelin banget. Rambutnya kan cantik karena aku. Aduh, capeknya. Tapi masih banyak kerjaan. Untung ada kopi. Oh, ampun. Tidur sebentar, ah. Yeay, saatnya dandan sebelum sekolah. Alatnya udah ada dan taruh cerminnya di sini. Hah, papa, bangun. Oh, wow. Capek banget. Apa? Tuh, ada yang nempel di wajah tuh. Lihat nih. Oh, apa-apaan. Biar papa lepas. Waduh, lihat mata panda papa ini. Mengerikan. Mungkin ini bisa bantu? Enggak. Oh, mungkin ini? Eh, aku tahu yang bisa bantu. Sini lidah buaya. Bantuin papa ya. Emang bisa? Bisa dong. Pertama, belah daunnya. Masukin semua gel dan dagingnya ke dalam blender. Terus, tambah air dikit. Segitu cukup. Terus, keluarin daunnya. Saatnya ngeblender. Nah, bagus. Aku butuh wadah ini. Tuang lewat lubang kecil ini. Cukup. Jangan kepenuhan. Oke, masukin freezer dulu. Biarin beberapa menit sampe beku. Hmm, aku harus ngapain lagi ya hari ini? Oh, kayaknya udah cukup lama. Siap dipake. Aku datang, pa. Lihat, aku bikin apa. Es lidah buaya. Nih, ambil. Gosok aja di kantong mata papa. Terus aja jangan berhenti. Berhasil kok. Iya kan? Mata pandanya hilang. Wah, super keren. Mata yang satunya juga ah. Papa suka. Rasanya dingin di kulit. Gak nyangka bikinnya mudah. Kamu udah nolongin papa, nak. Papa pergi dulu ya. Hei, sorry. Telak. Apa kabar? Berhari-hari belum tidur nih. Tampangku mengerikan. Wah, cobain ini deh. Bikinan putriku. Sini kutunjukin. Kosok aja di bawah mata. Wah, spektakuler. Makasih ya. Aku bisa ambil alis sekarang. Sama-sama. Saatnya kembali ke rambut lurus. Hah, kok ikal begini? Lihat semua gelombang ini. Lurus dong rambut bandel. Apa catok rambut ini rusak? Hmm, mungkin kurang panas. Harus dites nih. Apa? Gak panas sama sekali. Pantes rambutku gak bisa lurus. Oh, hei lidah boyaku. Aku ada iduh. Aku butuh sebatang daunmu, kawan. Potong ujungnya. Lalu belah memanjang. Pelan-pelan. Jangan sampai tanganku teriris. Oke, udah sampai ujung. Cukup pisahkan kedua potongan ini. Aku butuh pisau lagi buat langkah berikutnya. Iris kayak gini sampai ujung. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai putus ya. Beres. Udah dapat dua iris dan siap digunakan. Oke, lidah boya ini sekarang akan jadi pelurus rambutku. Jepit dan turun pelan-pelan sampai ke ujung rambut. Wow, lihat semua gelnya. Cocok buat obat luka bakar juga loh. Kibasan rambut. Aduh, kepalaku kebentur. Oke, ayo kita coba lagi. Kibasan rambut. Setelah kering, lihat betapa lurusnya. Lihat nih, catokan rusak. Aku nggak butuh kamu lagi. Aku dan lidah boya bekerja sama dengan baik. Ini nggak sulit kan? Toh cuma lipstick. Oles yang rapi dan pelan. Kok orang mudah aja pake ini? Ini nggak berhasil. Percuma. Bibir oke kayak biasanya. Wah, kerennya dia. Kayaknya aku butuh masukan. Hai, Gabby. Eh, ada sesuatu di wajahmu. Ambil nih. Makasih. Lipstick itu mudah kok. Lihat nih. Ambil warna favoritmu. Lalu tarik garis turun dari tengah bibirmu. Lalu kecapin kedua bibirmu. Yang bener aja. Percayalah. Akuin aja. Kamu terkesan. Wah, luar biasa. Semoga berhasil. Tarik garis. Kecapin kedua bibir. Cukup. Serunya. Wah, berhasil. Bagus. Dan taku ke kanan. Taku ke kiri. Ah. Rambutku selalu menutupin wajah. Sentuh lantai. Iyuh, rambutku kena kotoran di lantai. Corok banget. Aku harus mandi nih. Jadi ketinggalan latihannya deh. Aw, apa-apaan sih? Cowok itu nginjak rambutku. Ah. Oh, kayaknya Annie punya masalah rambut lagi. Hei, Annie. Aku ada solusi untukmu. Ikat aja rambutmu ke belakang kayak gini. Oh, itu manis banget. Tapi aku gak tau caranya. Ajarin dong. Yah. Tentu. Pertama, tarik rambutmu ke belakang. Lalu pisahin sebagian kecil kayak gini. Dan... Dia lagi ngapain sih di belakang sana? Lalu putar seperti ini. Dan sekali lagi biar kenceng. Beres, tinggal dirapihin. Kencengin dikit dan kamu siap bereksi. Ya ampun, makasih banget, Ava. Yes, rambutku gak kemana-mana lagi. Siap diuji? Siapa takut? Dan sentuh lantai hanya dengan tanganku. Gak sama rambutku. Wow, makasih, Ava. Ayo latihan lagi. Naman, kamu disini dulu ya. Biar ku ambilin air minum dulu. Hah? Dari mana plaster wax ini? Eh, jangan lihat. Aku bersihin bulu kakiku. Tapi sakit. Wah, kayaknya sakit banget. Iya, sakit banget. Hmm, tunggu. Aku rasa ada yang bisa kulakuin. Lidah buaya, aku minta daunmu ya. Jangan marah. Potong dikit aja. Nah, bagus. Oke, kamu cuma butuh lidah buaya. Eh, apa? Ini cuma daun. Tekan aja dikit. Ntar kamu ngerti maksudku. Tekan ya. Wah, gelnya keluar. Jadi tinggal dioles aja di kulitku yang merah. Iya, gosok aja. Rasanya bakal enakan. Ya kan? Tuh, kakimu sembuh. Tapi bulumu masih lebat sih. Kami pergi dulu ya. Tunggu. Tolongin yang ini juga dong. Oh, bakal sakit banget nih. Ah, ya ampun. Oke. Buru itu gak tahu harus ngapain. Eh, hei semua. Dia ngomong sama kita. Terserah. Nah, tapi mereka ngerasa istimewa. Ah, aku ada ide. Sampai jumpa habis pelajaran. Dah. Enaknya jadi populer. Ah, hai. Tunggu sampai mereka ngeliat aku. Gaby bakal suka gaya baruku. Itu dia. Eh, dia pake tindik. Aku bakal konyol tanpa itu. Aku mau pake cincin hidung. Eh, kamu tersesat. Aku mau tindik keren. Sulit dipercaya aku ngelakuin ini. Santai aja. Ada yang kamu suka? Yang ini? Yang itu? Serius? Oke, kalau kamu yakin. Ini mungkin sakit. Sebenarnya emang sakit. Aku mulai nyesel. Aku pusing. Udah aku duga sih. Ini selalu terjadi. Yuk, kita lanjutin. Nggak mau. Nggak lagi. Ini yang keempat minggu ini. Kabur sambil nangis. Aku butuh kerjaan baru. Menakutkan. Aku masih bawa mapnya. Ups. Bentar. Aku bisa pake klip kertas. Aku bisa bikin tindik sendiri. Potong klip kertas pake tang. Terus taruh di hidungku. Tindik bebas rasa sakit. Jasmine. Itu kamu. Hai. Hai. Kamu keren loh. Itu cincin hidung ya. Aku nyobain yang unik. Aku punya dua tindik baru. Aku ketagihan. Nggak bisa berhenti. Oh, hei. Dah. Lebih baik aku nyari klip kertas lagi. Nyam, 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 nyam. Kamu enak banget, Pak Semangka. Oh, capeknya. Hai, dek. Hai. Aku lagi main sambil. Ah. Oh, apa? Kok kamu ngeritan gitu? Hah? Nggak, nggak, nggak. Lihat wajahku. Ngeri banget. Ah, cerminku. Kakak kayak monster. Monster, rasa ini. Ah, kelakuan. Jadi berantakan, kan? Sorry. Abis aku takut. Kabur. Seriusan? Terpaksa deh aku yang bersihin. Hmm, pagi yang nggak sesuai harapan. Tunggu. Ini kan lidah buaya. Bisa ngatasi masalah kulitku. Oke, belah daun lidah buaya. Lalu ambil dagingnya. Masukin blender. Saatnya ke blender. Wah, lihat semua hancur dan berlendir. Sekarang jadi berbusa. Oke, udah cukup lama. Tinggal tuang ke mangkok. Masukin masker lembaran ke dalamnya. Aduk-aduk sebentar dan siap. Ini dia, maskernya siap dipakai. Pakai aja di wajahku. Wah, nyaman. Pasti nggak butuh waktu lama. Hai, Kak. Aku lagi. Kakak masih kayak monster. Astaga, konyol banget. Anak aneh. Hei, kulitku selembut baik. Kutaruh aja ini di wajahnya. Kabur. Hei, apa-apaan? Dimana kamu? Sorry, sorry. Aku dalam perjalanan sekarang. Oh, tidak. Lihat semua warna itu. Baju ku putih semua. Mustahil aku dimulaiin masuk. Aduh. Ups, ini nggak banget. Tunggu. Itu kamu yang di situ. Hei, kamu bisa lihat aku. Aku harus buruan lakuin sesuatu. Apa ada tempat sembunyi? Oh, tempat sampah. Ini terparah. Tapi nggak ada pilihan lain. Oke. Aku datang. Langsung ke tempat sampah. Hah? Kayaknya aku keliru. Yuh, nyaris aja. Dia nyaris ngeliat aku. Weh, jijik banget di sini. Uh, apa-apaan nih? Hah, karir seni. Aku resmi berakhir. Hah, apa isinya? Yang bener. Glitter. Oke. Ada piring dan sekarang tinggal tuang glitter di atasnya. Warna merahnya cantik. Tinggal bikin garis dari ini. Lanjut. Glitter emas. Tuang aja semua. Hijau untuk warna ketiga. Keren banget. Lalu sisanya? Semua. Saatnya neken tanganku ke semua glitter ini. Wah, lihat tuh. Berkilau banget. Bener-bener bersinar. Oke. Ayo keluar dari bak sampah ini. Ih, lalu tanganku. Yeay, kacamata seru akan melengkapi tampilanku. Saatnya ke pesta. Terutama karena aku udah terlambat. Eh, sorry. Lama banget ya. Aku gak percaya aku disuruh nunggu lama banget di sini. Yeay, tapi lihat kausku. Aku bikin sendiri loh. Kamu bikin itu? Mengesankan. Eh, kita siap masuk ke pesta nih. Hmm, coba kuliah kalian berdua. Oke, masuk. Wah, lihat gaya rambut ini. Aku suka. Aku butuh tampilan baru. Tapi apa ya? Yuk, coba sesuatu. Aku butuh gunting ini. Ini dia. Yang berani. Ah, cuma rambut aja. Jangan. Kalau jadi kamu, aku gak akan gitu. Percayalah. Aku udah pengalaman. Bawa sini guntingnya. Nyaris aja. Aku gak akan punya gaya rambut baru. Atau punya ya. Kayaknya aku ada ide. Pakai iket rambut ini untuk ngikut rambut. Lalu, tarik ke depan. Terus, kepang sisa rambutmu. Bakal keren banget nih. Hampir beres. Bagian belakang beres. Sekarang pisahin rambut di atas. Dan selipin kepangnya. Tarik sampai habis. Sekarang poninya. Pakai pelurus rambut untuk betulin. Sedikit panas bakalan bantu. Dan kuratain aja. Nah, keren. Harusnya aku masuk majalah nih. Kamu apain rambutmu? Aku gak ngerti. Kuntinya masih di aku. Aku kan penata rambut handal. Ini kuasku. Dan pensilku. Oke, aku siap. Duduklah. Ah, bagus. Aku udah nunggu-nunggu ini. Senang dengernya. Kita mulai dengan bedak serbuk ringan. Kamu bakal keren. Terus apa? Warna eyeshadow ini keren buat kamu. Jangan gerak. Diam. Cocok banget buat kamu. Wah, kita butuh mascara. Oke, terus bikin bibir itu mencolok. Aku suka produk ini. Gak mau keluar. Aku tahu ini masih ada isinya. Yah, nyebelin. Hah, aku suka acara ini. Ramennya enak. Chris, bikin aku ketawa lepas. Aku yakin tadi ada garpu. Ini bisa bantu. Taruh tube di antara dua gigi garpu. Lalu dorong ke atas. Isinya akan keluar. Tak akan ada yang terbuang. Taruh ke dalam wadah. Aku gak butuh ini lagi. Pemakaian jadi lebih mudah. Gak perlu susah payah mencacup. Dan pakai kuas makeup buat ngolesin. Harusnya kepikiran lebih awal. Keren banget. Kayaknya kita udah beres. Wow. Gimana menurutmu? Wah, aku cantik banget. Kamu berbakat banget. Makasih. Hah, aku terlambat. Ah. Aku harus pakai apa? Dikit lagi. Aku keren kan? Oh, ayo dong. Hah. Dikit lagi. Fiu. Let's go. Kok gak mau kebuka ya? Aku lupa bawa kunci. Bisa aja sih ngambil. Tapi rumah bakalan kotor nih. Gimana dong? Jangan. Jijik. Hah, terpaksa lepas patu. Sebelah aja deh. Dan loncat, loncat, loncat. Sini kamu. Fiu. Ayo kita cap. Berhasil. Eh, HPku. Gak mungkin pergi tanpa HP. Susah banget. Mau tepat waktu. Wah, tidur yang nyenyak. Eh, jam 9 tengah malamku. Wah, hari ini ya? Aduh, terlambat nih. Harus buru-buru nih. Wah, rambutku berminyak banget. Gak bagus nih. Bau apa tuh? Kayaknya harus keramas. Eh, harusnya kan ada air. Yuhu, air. Kamu di sana kan? Tuh, harus gimana sekarang? Mungkin aku bisa pake bedak taleg ini. Aku taburin aja di seluruh rambutku. Terus, ku gosok-gosok. Berhasil. Bedak taleg bisa ngilangin minyak. Rambutku kayak abis dicuci. Nah, aku siap buat foto. Hah, haci. Oke, aku pergi dulu ya. Pesta yang seru. Wah, dia keren banget. Hei, aku suka gerakanmu. Ya ampun. Seriusan? Ada yang gak aku punyai dari dia? Harus sering ngebasin rambut kali ya? Kamu penari keren. Kok gak bisa? Gak ada banget. Bukan salahku, rambutku gak panjang dan mengembang. Kamu oke? Ada apa? Aku mau rambut kayak punyakmu. Ini. Semua ini tentang gaya. Sini ku bantu. Mulai dengan melepas ikat rambut ini. Dan kita naikin dikit. Kita mau bikin ekor kuda di atas ini. Lalu, tarik ke atas bagian sampingnya. Pakai ikat rambut lain untuk nahan rambut di ekor kuda yang asli. Terus, kencangkan. Kamu kelihatan keren. Gimana menurutmu? Astaga, ini rambutku ya? Makasih banget. Kamu baik deh. Ayo, kita joget. Hei, kamu balik. Wah, ini malam terindah. Kibasin rambutmu, Bestie. Girls, hati-hati. Mati dong. Hei, Annie. Kamu harus lihat nih. Lucu kan? Eh, Annie. Lihat meme ini. Aku belum selesai ngopi nih. Akhirnya aku bisa sendiri. Oh, kayaknya enggak. Kucing naik sepeda. Ini kamar mandi. Tenang. Dah. Hei, Annie. Lihat nih. Oke, ada apaan sih? Kocak kan? Ayo dong. Ini kocak banget. Oh, kalau aja dia naik pesawat. Hah? Ya ampun. Ya ampun. Semoga dia udah siap. Kencan kami malam ini. Tapi berantakan kini. Adam gak boleh ngeliat ini. Bersih-bersihnya harus dipercepat. Hampir beres. Debu. Pergilah. Ngapain aja sih dia di dalam. Wups. Untung rambutku lagi keren. Aku datang. Hai, Adam. Masuk-masuk. Aku udah nungguin kamu lho. Mau minum? Dan ngobrol? Wah, aku harus pulang nih. Makasih udah mampir. Jangan kapuk ya. Rumah kamu bagus. Bikin gerugi aja. Ah, balik ke sofa. Halo lagi. Maraton dimulai. Emang nikmat banget. Eh, tutup matamu. Dan mahakaryaku selesai. Gimana menurut kamu? Beda ya? Tunggu. Beda yang bagus atau jelek? Kamu mikirin apa sih? Tenang, bisa dibetulin kok. Semua orang suka mawar. Taraaa. Seriusan? Aku kayak habis diseret ke semak-semak. Tapi itu gaya khasku. Aku harus ngelakuin sesuatu. Hmm, pake apa ya? Jepit ini mungkin bisa berguna. Aku ada ide. Mulai dengan mengunci rambutku. Terus turunin dikit ikat rambutnya. Aku belah rambutku. Dan masukin ekor kuda ke tengahnya. Pake jepit buat nahan rambutnya. Wah, cocok nih. Mudah lagi. Wah, gimana kamu ngelakuin itu? Cukup. Aku nyerah. Aku pergi ya. Hah, apa sih masalahnya? Cuma jepit aja. Terima kasih sudah menonton! TingOur bersama. Terima kasih sudah menonton! Jepit-kan Merryушка. Terima kasih.